Pembalasan Iran terhadap Israel beberapa waktu yang lalu disebut-sebut akan menjadi babak baru ketegangan Israel terhadap negara-negara Arab. Sejumlah analisa mengemuka soal berbalas serangan ini dapat memicu keikut sertaan sejumlah negara lain untuk berperang satu sama lainnya. Dan seberapa besar potensi tersebut dapat terjadi dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pengamat serta analis Timur Tengah dan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahiangan, Kisino Bawono. Selamat malam, Mas Nino apa kabar? Selamat malam, saya baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi langsung saja, kalau kemudian ini disebut-sebut akan menjadi penyulut, apakah benar kemudian ini bisa atau benarkah prediksi ini bisa membesar, membuat negara-negara lain di masing-masing kubu ini akan ikut serta begitu, Mas Nino? Oke, kalau kita harus melihat bahwa akan ada eskalasi jelas, ini adalah bentuk eskalasi yang konsep sebelumnya hanya terjadi di wilayah Gaza, tapi kemudian sekarang melebar ke Iran juga, itu ternyata juga berefek ke beberapa negara tetangga. Kayaknya seperti Syria, Syria, Dania, dan Irak gitu. Tentu ini akan ada eskalasi, tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah akan melibatkan negara-negara besar, lalu kemudian akan jadi perang dunia ketiga? Saya rasa akan belum. Kalau dari sejarah kita melihat bahwa perang-perang besar itu selalu butuh justifikasi, selalu butuh lakar belakang, selalu butuh trigger yang besar. Terangan antara Iran dan Israel ini saya rasa masih belum cukup untuk jadi justifikasi di bentuk domestik negara-negara besar untuk bilang bahwa ya, besok kita misalkan akan perang dengan Iran. Lagi pula juga sudah dinyatakan oleh Presiden Biden bahwa mereka tetap akan mendukung Israel, tapi tidak akan ikut Israel, misalkan Israel berperang secara ofensif melawan Iran. Oke, ini menarik. Memang kalau statement dari Biden adalah Washington tidak akan berpartisipasi dalam tindakan ofensif apapun terhadap Iran begitu ya. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kemudian kepentingan bersama itu belum muncul begitu? Apakah kemudian memang karena ini, apalagi Cina menyebut memang ini adalah perang limpahan dari kemudian Israel dan juga Palestina. Apa kemudian jangan-jangan konflik utamanya yang kemudian bisa membuat itu? Mas Nino. Jadi, kenapa bisa berlimpah dari Israel, sorry, Israel dan Palestina kemudian ke Israel dan Iran? Kita harus melihat di mana komposisi domestik kedua negara ini, yaitu di Irannya di mana dan di Israelnya di mana. Sederhananya, kalau di Iran, mereka dari dulu memang sudah memposisikan diri untuk pro-Palestina. Jadi, serangan melawan Israel itu bisa disamakan dengan serangan untuk membela Palestina. Nah, di sisi lain, Israel yang lama rezim dari Benyamin Netanyahu itu sudah memberikan retorika-retorika anti-Iran. Pertama terkait misil dan nuklir Iran. Nah, kita harus lihat bahwa dua rezim ini butuh, dalam tanda putih, musuh. Untuk apa? Untuk mengalifkan isu-isu domestik, untuk mengalifkan masalah-masalah internalnya mereka. Di Israel, ada masalah apa? Prime Minister Netanyahu ini punya masalah legal formal, dia kena beberapa kasus, dan dia butuh immunity dari posisi prime ministernya. Dan dia butuh musuh untuk menjustifikasi posisi politiknya bahwa dia ini bisa jadi pelindungnya Israel. Oke. Mas Nino, berarti artinya... Dia memposisikan diri sebagai orang kuat, memposisikan diri sebagai orang yang hawkish. Jadi, artinya, Mas Nino, apakah kemudian negara-negara lain juga melihat alasan itu menjadi alasan utama? Akhirnya tidak mau ikut campur, tidak mau mengintervensi begitu? Sari, bisa bilang. Oke. Jadi, apakah kemudian, misalkan pendukungnya seperti Amerika, kemudian Cina, dan Rusia, ini melihat memang masalah utamanya adalah soal pencitraan domestik begitu kedua negara? Jadi, memang akhirnya mereka tidak mau ikut campur dalam perang Iran dan juga Israel ini? Ya. Jadi, saya kira negara-negara besar yang naturally dari sekutunya Israel maupun sekutunya Iran, mereka sendiri tidak ada kebutuhan domestik di politik Israel maupun di politik Iran. Dan mereka sendiri juga harus mengakui bahwa untuk perang itu selalu tidak mudah, selalu mahal, selalu kosli, apalagi kalau itu kemudian jadi perang besar. Amerika baru tanpa belum lama kelar di Afghanistan, itu juga akhirnya pun tidak konklusif, karena kemudian Taliban berkuasa di Afghanistan, Rusia masih sibuk di Ukraina, Cina juga masih sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi, saya rasa tiga negara besar ini juga melalui statement-nya mereka, dan kalau kita lihat sekarang, mereka belum in a position untuk yakin, untuk merasa bahwa perang ikut karena Israel atau Iran itu sudah worth it dalam perhitungan politik mereka. Oke. Mas Nino, yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian berarti artinya dengan segala premis pertimbangan yang kemudian Anda sampaikan tadi, artinya konflik Israel-Iran ini tidak akan selevel atau kemudian meningkat eskalasinya sama dengan yang terjadi pada Israel dan juga Palestina? Kalau nanti akan ada eskalasi, tentu kita harus lihat perkembangan gimana politik domestik dari Iran dan Israel, ataupun terutama kayak di US, yang besok November akan ada election, nah tergantung nanti juga di US siapa yang akan naik. Apakah Trump, apakah Biden, apakah mereka kemudian cukup rasional atau tidak dalam memandang kasus Israel-Palestina, dari sepiring Israel-Iran ini, gitu, jadi pertimbangan politiknya masih akan banyak. Selama ini, kalau saya berpikir bahwa mereka masih rasional, rasanya masih akan belum ada perang yang terlalu besar. Oke. Tapi kalau tidak ada payah untuk dieksalasi, ya tentu eskalasi akan muncul terus. Baik, Mas Nino, saya ingin beranjak ke soal bagaimana respon dunia yang cukup reaktif, cukup cepat, begitu, ketika serangan Iran ini terjadi yang kemudian banyak dikritisi, ini seperti double standard dengan yang terjadi di Palestina. Apakah kemudian menurut Anda, karena memang hari ini yang terjadi kemungkinan, meski Anda mengatakan eskalasi yang meningkat, walaupun tidak akan sebesar Israel-Palestina, tapi kemudian narasi double standard ini akan juga menyulitkan titik tengah antara negara-negara yang berkonflik ini tadi, Mas? Sebetulnya narasi double standard ini sudah jadi isu yang besar, apalagi kalau kita melihat bagaimana Amerika dan PBB, karena di satu titik, misalkan Amerika kasarnya memberikan kerah kosong kepada dukungannya, sorry, dalam bentuk dukungannya kepada Israel, tapi di sisi lain, kebijakan yang berbeda atau pandangan yang berbeda diberikan ketika negara lain kita melakukan hal yang relatif mirip atau hal yang bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Israel. Ini dulunya double standard, ini sudah isu lama, isu yang dari dulu adalah penyakitnya rezim internasional dan rezim di dalam hubungan internasional kayak gitu, entah itu di eranya Amerika sekarang yang berkuasa, atau bahkan di era-era sebelumnya misalkan super power-nya adalah Inggris di zaman 1900-an awal. Oke, maksud saya begini Mas, apakah kemudian Mas Nino, ketika kali ini banyak yang mengkritik soal Iran, apakah itu juga akan menghambat kemudian kutukannya dari dunia internasional terhadap Iran ketika di sisi lain hari ini masih orang fokus terhadap bagaimana tanggapan PBB terhadap Palestina begitu, Mas Nino? Oh, sorry, sorry. Tadi saya sedikit. Jadi, apa yang terjadi dengan Iran ini oleh beberapa akademisi, oleh beberapa pengamah juga dilihat, ini berhasil mengalir atensi dari masalah Gaza, gitu ya, utama dari sisi politik domestiknya Israel. Kalau saya kutip dari misalkan Ian Bremmer, dia bilang memang fokus masalah ini menjadi kearah Iran, menjadi kearah dalam tanda kutip akankah terang dunia ke-3, dan itu mengabaikan, menafikan apa yang terjadi di Gaza, karena apa yang terjadi di Gaza, IDF tetap menyerang, IDF tetap eksis di sana, tetap mengoperasi nilai di sana, ini tentunya akan menghambat proses sisi fire, akan menghambat proses bagaimana pengembangan perdamaian di wilayah Gaza. Oke, baik-baik. Artinya kita juga akan tentu melihat bagaimana kemudian eskalasi ke depannya, dan juga dampaknya terhadap konflik utama, yaitu Israel dan juga Palestina. Terima kasih atas waktu dan juga insight Anda, Mas Nino, Kisino Bawono, pengamat dan analis Timur Tengah dan juga hubungan internasional UNPAR, Bandung. Terima kasih. Sehat selalu, Mas.